Intro Gak ada capeknya, Timnas Indonesia gantikan Vietnam di Turnamen Mauricie Revello 2024 di Perancis. Timnas U20 Indonesia secara mengejutkan bergabung sebagai peserta terakhir Turnamen Mauricie Revello 2024 di Perancis, menggantikan Mesir yang mundur secara mendadak. Pengumuman ini disampaikan oleh akun resmi Turnamen, Tourno Imrevello, pada Jumat, 10 Mei 2024. Kami dengan senang hati menyambut Indonesia sebagai pengganti squad Mesir yang mundur dari Turnamen Mauricie Revello ke-50. Tim di bawah naungan PSSI ini akan bertanding untuk ketiga kalinya dalam turnamen ini, tulis akun tersebut. Namun, Indonesia bukan tim pertama dari Asia Tenggara yang diundang untuk turnamen ini. Sebelumnya, Vietnam juga menerima undangan. Tetapi memutuskan untuk menolaknya karena beberapa alasan objektif. Turnamen Mauricie Revello 2024 dijadwalkan berlangsung dari 3 hingga 16 Juni mendatang. Timnas U20 Indonesia akan bermain di grup B bersama Ukraina, Italia, Jepang, dan Panama. Ini adalah partisipasi ketiga Indonesia dalam turnamen ini, yang sering dianggap sebagai miniatur piala dunia untuk tim nasional usia muda. Pemain timnas hingga dokter ungkap momen Shin Taeyong menangis. Dokter tim nasional Indonesia U23, Alvan Ashar, membagikan momen mengharukan saat pelatih tim nas, Shin Taeyong, terlihat menangis usai kekalahan dalam laga playoff melawan Gini pada Kamis 9 Mei 2024 lalu. Melalui akun Instagram pribadinya, Alvan memposting momen di ruang ganti Klaire Fontaine. Para pemain tim nas U23 tampak saling memeluk dan memberi dukungan satu sama lain, termasuk Shin Taeyong yang turut terharu. Ini kali pertama para pemain melihat pelatih Korea Selatan tersebut menangis, tulis Alvan dalam captionnya. Pengalaman yang sama juga dirasakan oleh keeper tim nas Indonesia U23, Hernando Ari, dan back kanan, Rio Fahmi. Keduanya mengaku terkesan melihat Shin Taeyong begitu terharu. Walaupun kita tidak berhasil, namun pencapaian yang sudah kita dapatkan sungguh luar biasa, ungkap Rio Fahmi.